Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak Atau mungkin hanya sebagai video iseng doang Bagaimana cara mengecek supported language di game Nintendo Switch yang regionnya itu region Jepang Jadi mungkin kalian pengen beli game di region Jepang Tapi kalian enggak tahu bahasa apa aja yang ada Dan semoga aja pada bahasa Inggris gitu Karena menurut saya bahasa Inggris lebih mudah dibaca daripada bahasa Jepang Sehingga kita langsung aja buka ke Nintendo eShop Dan saya akan pilih akun saya yang region Jepang Dan sebenarnya disini untuk gamenya ada banyak ya untuk pilihannya Untuk contohnya, cuman disini saya akan langsung aja ke pick up Atau mungkin ke pick up Disini saya akan ngambil Zelda Skyward Sword Atau Zerudano Densetsu ya Kalau bahasa Jepangnya setahu saya sih Zerudano Densetsu Disini untuk scroll ke bawah Disini kan ada yang 7GB tuh 7GB TV dan sebagainya Nah di atasnya itu adalah Tayo Genggo Atau mungkin bahasa yang didukung Atau mungkin support language kalau bahasa Inggrisnya gitu Nah untuk yang pertama itu adalah Nihongo Atau mungkin bahasa Jepang Yang udah kalian tau juga Ada Ego Atau mungkin bahasa Inggris Ada Spanjgo Atau bahasa Spanyol Ada disini Fransugo Atau bahasa Perancis Doitsu adalah Jerman Doitsugo adalah bahasa Jerman Itariago adalah bahasa Italia Orando Orando Oranda Oranda Orandago Bahasa apa ya? Nggak tau juga sih Saya nggak ngapel Rosiago adalah bahasa Rusia Ada Kenkaku Atau bahasa Korea Dan ada Cugaku Bahasa Cina Kalau nggak salah Cugaku Apa Cukaku ya? Saya nggak tau sih Untuk Cina atau Korea Namanya apa dalam bahasa Jepang Cuman untuk yang lainnya Itu adalah Katakana Jadi saya masih bisa bacanya gitu Jadi itu adalah Bahasa yang disupportnya gitu Dan mungkin untuk Videonya gitu doang sih Memang simple banget sih Untuk videonya Dan disini kita akan melihat Untuk contohnya SMT3 Bahasanya ya Nah disini untuk Tayo Genggo Nya adalah Nihongo aja Atau mungkin bahasa Jepang aja gitu Jadi kalian kalau beli di region Jepang Kalian nggak akan Dapet untuk yang bahasa Inggris Dan untuk yang ini adalah Shinchano Natsu Yatsumi Natsu Yatsumi ga Hajimaru Ini kalau nggak salah Cuman bahasa Jepang doang sih Yang saya tau gitu Saya juga pengen beli nih Tapi harganya Waduh bahasa Jepang Tapi di region Jepang nih Harganya mahal Lumayan 6.000 yen Sekitar Berapa tuh? 800.000 mungkin ya Lumayan sih Tapi memang Videonya sih Cuman gitu doang sih Dan Kalian bisa mencari juga Misalnya game kayak First Party Yang di Nintendo tuh Biasanya mereka support Banyak language Atau Banyak bahasa kayak gini Misalnya Nihongo Ego Spengo Furansugo Doitsugo Itariago Oranda Go Rosya Ya kayak gitulah Nah tapi Ada juga beberapa game yang Kayak Final Fantasy Gitu ya Kayak misalnya Disini Final Fantasy itu Final Fantasy itu Walaupun Region Jepang Itu ada bahasa Inggrisnya Gitu Disini Final Fantasy nya Final Fantasy 9 aja Sebagai contoh Tapi harganya lumayan lah Lebih mahal dari yang Itu ya Lebih mahal dari yang Versi Inggrisnya Yang versi Inggrisnya Cuman berapa 10 dolar Ini 1.200 yen Itu sekitar mungkin 13 apa 15 dolar ya Mungkin karena di Jepang Memang biayanya Lebih mahal ya Disini kalian bisa melihat Tapi untuk Support bahasanya Lebih sedikit Dibanding yang Nintendo tadi Karena Kalau kalian tahu Nintendo itu Kebanyakan gak pake Voice acting ya Atau mungkin voice actor Atau voice actress Untuk pengisi suaranya Jadi Cuman translate text nya doang Gitu Dari sini untuk Tayo Genggo nya adalah Nihongo Ego Supengo Furansugo Doitsugo Sama Itariago Jadi gak ada Rusia Gak ada Cina atau Korea Gitu Atau Kenkaku Sama Chugaku Chugaku bukan sih Kenkaku gak tau juga sih Saya gak apa Untuk dibacanya untuk Korea Atau Cina Cuman saya tahu kanjinya Gitu Dan jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Kayaknya memang Ini videonya Video gak jelas juga sih Saya juga gak tau Kenapa bikin video ini Saya cuman pengen aja sih Mungkin membantu kalian Yang pengen Di region Jepang Tapi kalian Gak tau gitu ya Bahasanya apa aja Yang bisa didukung Mungkin supporter language nya Lo gak tau gitu Nah tapi Kalau kalian misalnya Pengen ganti bahasanya Kalian Kalau di Nintendo Switch ya Tinggal kalian ganti aja Bahasa dari konsol kalian Ke sistem settings Dan Ke sistem Terus kalian tinggal ganti aja Untuk language nya Ke Franchise Gak tau sih Ini dibacanya ya Kalau ini Espanyol Italiano Nihongo Dan sebagainya gitu Dan Ya jadi cukup Segitu doang sih ya Semoga membantu kalian Yang mau beli Game di region Jepang Mungkin Dan pengen ada bahasa Inggrisnya Atau mungkin Cuman pengen cek aja Dan ini Jadi cukup segitu doang Untuk videonya Dan thanks for watching Bye 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 bye